Lebih duluan mana antara Jawa dengan Sunda? Apa kabar Orenmania? Mungkin judul video ini sedikit kontroversi, tapi ini dipakai karena sudah banyak beredar sejarah tentang asal-usul kedua suku ini dari berbagai versi. Saya disini hadir tidak untuk menentukan siapa salah atau siapa benar, karena setiap versi yang muncul akan membenarkan menurut versinya. Dan supaya tidak gagal paham, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa cantumkan komentar untuk berbagi pengetahuan. Mereka berasal dari nenak moyang yang sama, yaitu dari Yuan China. Mereka berasal dari ras Atronesia. Suku Sunda merupakan suku terbesar kedua setelah suku Jawa, yaitu sebesar 15% dari total penduduk Indonesia. Sunda berasal dari kata Sun atau Sudha, dari bahasa Sangsekerta yang berarti bersinar atau terang, bisa juga berarti berkilau atau putih. Nama Sunda mulai digunakan oleh Raja Punawarman pada tahun 397, untuk menyebut Ibu Kota Kerajaan Taruman Negara. Kerajaan Taruman Negara didirikan oleh Raja Singawarman, yang merupakan menantu dari Raja Dewa Warman ke-8. Sedangkan Dewa Warman adalah gelar bagi Raja-Raja Kerajaan Salakan Negara. Kerajaan Salakan Negara adalah kerajaan yang berdiri antara 130-362 Masehi. Kerajaan ini diakini sebagai leluhur suku Sunda. Pendirinya yaitu Dewa Warman I dengan gelar Prabu Dermaloka Pala Aji Raksa Kapura Segara. Wilayahnya meliputi pulau Jawa bagian barat dan pulau-pulau yang mementang hingga pulau Sumatera. Dewa Warman I berkuasa selama 38 tahun, dari tahun 130 sampai tahun 168 Masehi. Setelah itu diteruskan oleh putranya. Singkat cerita, setelah kepemerintahan Dewa Warman VIII, Salakan Negara berada di bawah kekuasaan Kerajaan Taruman Negara. Taruman Negara adalah sebuah kerajaan Hindu terbesar di Indonesia. Kerajaan ini berkuasa di wilayah pulau Jawa bagian barat yang berdiri pada abad ke-5. Nama Taruman Negara diambil dari nama sungai yang membelah pulau Jawa, yaitu Sungai Citaru. Daerah kekuasaan Kerajaan ini meliputi wilayah Banten hingga Cirebon. Namun, pada abad ke-7, Taruman Negara runtuh ditaklukkan oleh Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan bercorak buddha yang didirikan oleh Dabduntah yang Sri Jaya Nasar. Kerajaan ini terletak di tepi sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Namun, pada abad ke-14, Sriwijaya runtuh oleh Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara pada abad ke-13 sampai abad ke-16. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Kertanegara, yaitu pendiri kerajaan Singosari. Wilayah kekuasaan Majapahit meliputi wilayah Indonesia, Malaysia, dan Filipina, tetapi tidak termasuk wilayah kerajaan Sunda. Kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha, dan wilayahnya meliputi wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Kerajaan ini beribu kota di Pakuan, Pajajaran. Berdirinya kerajaan ini menggantikan kerajaan Tarumanegara. Karena kerajaan ini didirikan oleh Tarus Bawa yang menikahi putri pertama dari kerajaan Tarumanegara. Sedangkan putri keduanya menikah dengan pendiri kerajaan Sriwijaya. Dan setelah kerajaan Tarumanegara berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda, akhirnya kerajaan Galuh memisahkan diri. Daerah wilayah kerajaan Sunda dan Galuh dibatasi oleh Sungai Citarum. Dan di wilayah timur, kerajaan Galuh dibatasi oleh Sungai Pemali, yang sekarang berada di Kabupaten Rebes. Dan di bagian selatan dibatasi oleh Sungai Serayu. Yang sekarang sungai itu melintasi lima kabupaten, yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalinga, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Jilacap. Namun setelah Tarusbawa meninggal, kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh bersatu kembali. Kerajaan ini berpusat di Pakuan Bogor. Kerajaan ini sering juga disebut negeri Sunda atau negeri Pasundan atau juga Pakuan Pajajaran. Jadi, berdirinya Pajajaran tak lepas dari Kerajaan Daruman Negara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Kawali. Setelah Pajajaran runtuh, sejumlah penggawai istana meninggalkan keraton dan menetap di Lepakpanten. Mereka menerapkan tata cara kehidupan lama yang ketat yang sekarang kita kenal dengan sebutan Orang Baduy. Terus, bagaimana dengan Sunda Land? Sunda Land adalah pemberian nama para ahli geologi dan biologi dari Belanda untuk menyebut sebuah benua yang tenggelam di wilayah Indonesia. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda sudah ada di daerah Pulau Jawa bagian barat. Dan penamaan Selat Sunda sudah ada. Maka untuk menamai daratan yang muncul di zaman es itu oleh ahli geologi di Belanda, menamainya Sunda Land. Sedangkan Jawa Dwipa dalam cerita kuno bahwa orang-orang di Pulau Jawa adalah keturunan dewa. Maka, dalam sehari-hari, orang Jawa disebut dengan sebutan Wong Jawa, asal dari kata Wahong Jawa yang artinya adalah anak keturunan dewa. Sedangkan dalam bahasa Kromo Inggil, orang Jawa disebut Tiang Jawa, yang berasal dari kata Tihiang Jawa yang mempunyai arti sama yaitu anak keturunan dewa. Sedangkan Jawa Dwipa adalah sebutan untuk sebuah kerajaan di Gunung Gede Merak. Sedangkan Pulau Jawa sendiri dulu disebut dengan nama Sweta Dwipa. Jadi, berdasarkan sejarah-sejarah di atas, suku Jawa dan suku Suda berasal dari nenek moyang yang sama, dan di antara mereka tidak ada permusuhan sama sekali. Semoga konten ini semakin memperkuat hubungan keduanya, dan memperkokoh NKRI, seperti yang dicita-citakan pendiri negeri ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.